Mantan Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, mengatakan bahwa seharusnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekaraputri juga mengingatkan badan intelijen negara terkait netralitas pemilu 2024. Pernyataan itu Dudung sampaikan pada minggu 4 Februari 2024. Menurut Dudung, semestinya Megawati tak hanya mengimbau TNI dan Polri untuk netral dalam pemilu, tetapi juga mengingatkan BIN. Hal itu Dudung ucapkan buntut atas kasus beredarnya fakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala BIN Daerah Papua Barat, Brigjem TNI Tahan Sopian, Parulian Silalaban. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang kalau BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti kan mereka BIN dan netral? Ya. Kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu. Yang pernyataan yang beredar di media itu. Betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya BUMEKA juga ngomong begitu dong. Dudung lantas menambahkan jika TNI Polri hingga kini belum ada bukti maupun fakta terkait pelanggaran netralitas dalam kontestasi pemilu mendatang. Adapun viralnya fakta integritas yang ditandatangani oleh Kabinda Papua Barat itu mencakup lima poin, salah satunya untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Fakta integritas itu berada luas, usai PJ Bupati Sorong, Yan Piat Mosso, yang juga ikut menandatangani ditangkap oleh KPK. Maka Dudung meminta Megawati untuk tak pandang bulu dalam memperingatkan aparatur negara terkait netralitas. Dudung bahkan menganggap tuduhan Megawati soal TNI Polri tak netral di pemilu terlalu tendensius dan tak berdasar. Mantan KSAD itu meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk tidak mendengarkan tuduhan Megawati tersebut. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri mengaku sempat ditenangkan oleh anak-anaknya agar tetap sabar melihat perlakuan aparat saat ini. Ketum PDIP itu lantas mengingatkan TNI Polri untuk tidak mengintipidasi rakyat. Seruan itu Megawati ucapkan dalam pidatonya di kampanye Akbar Ganjar Mahfud di Stadion Utama GBK pada Sabtu 3 Februari 2024. Terima kasih telah menonton!